Ketua Umum DPP Porkabi beserta Sekjen dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT Mari kita awali kegiatan acara pelantikan DPP Porkabi untuk masa bakti 2021-2026 sekaligus memperingati ulang tahun Porkabi yang ke-20 kita awali dengan berzikir membaca soal Fatihah, Tahmid agar acara kita mendapat keberkahan dari Allah SWT dan Porkabi selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Kita baca Fatihah yang pertama kita hadiahkan untuk para pendiri Porkabi untuk para pengurus Porkabi, untuk para keluarga besar Porkabi yang telah dipanggil oleh Allah SWT kita doakan semoga orang-orang tua kita, para pendiri Porkabi yang telah dipanggil oleh Allah SWT Pertama, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga Al-Fatihah, Al-Fatihah, Nabi Mustafa Rasulullah SAW khususan ila Ruhi Al-Marhum Bapak Hussain Sani bin Haji Muhammad Sani Wala Ruhi Al-Marhum Haji Nukman Muhasim bin Mayrin Wala Ruhi Al-Marhum Haji Abdul Latif bin Haji Marzuki Wala Ruhi Al-Marhum Haji Idup Suwardi bin Asnawi Wala Ruhi Al-Marhum Haji Mamat bin Haji Naim Wala Ruhi Al-Marhum Haji Salman Mukhtar bin Haji Mukhtar Wala Ruhi Al-Marhum Haji Muhammad Nasir Siddiq bin Muhammad Siddiq Wala Ruhi Al-Marhum Haji Mursali bin Ismail Wala Ruhi Al-Marhum Haji Siddiq EHB bin Entong Haji Bacil Wala Ruhi Al-Marhum Jayani bin Haji Nabi Wala Ruhi Al-Marhum Deni Esha bin Pulan Wala Ruhi Al-Marhum Irwan Syafi bin Pulan Wala Ruhi Al-Marhum Ledjen TNI Purnawirawan Muhammad Sanib bin Pulan Wala Ruhi Al-Marhum Muhammad Syah Manap bin Abdul Manap bin Ahmad Jabar Wala Ruhi Al-Marhum Ahmad Falak bin Haji Marzuki Wala Ruhi Al-Marhumah Hajjah Alfina Epi Maria binti Yusuf Yahya Wala Ruhi Al-Marhum Munir bin Pulan Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana'abudu'ayyakana'sta'inidina suratul mustaqim Suratul lazina'an amta'alayhim Ghairil maghdubi'alayhim waladhalin amin Fatiha sekali lagi kita hadiahkan untuk para keluarga kita yang telah meninggal dunia Untuk para orang tua, bapak, ibu, saudara, abang-abang yang hadir disini Sebutkan namanya yang tadi mungkin tidak tersebut Disebutkan namanya Semoga Allah ampuni dosa mereka Allah timah amal ibadahnya Dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga Disebutkan namanya Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana'abudu'ayyakana'sta'inidina suratul mustaqim Suratul lazina'an amta'alayhim Ghairil maghdubi'alayhim waladhalin amin Sekali lagi kita baca Fatiha Bi karamatil Fatiha Wabi mu'jizatil Fatiha Wabi syafa'atil Fatiha Kita minta kepada Allah Pertama kita doakan Orang tua kita Babi Haji Nakhrawi Ramli Esayis Nantiasa Allah berikan kesehatan Dengan kesehatan yang sempurna Allah panjangkan umurnya Dan Allah bahagiakan hidupnya Juga kita doakan seluruh anggota majlis berdengar tinggi Allah berikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna Juga kita doakan ketua umum Porkabi, sekjen, seluruh pengurus Serta kita yang hadir semua di sini Allah berikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna Dan Allah mudahkan segala urusan kita Al-Fatiha Hadatil Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala niatil mazkur Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina suratul mustakim Sirata al-lazina anamta alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Walam yakul lahuku Kufwan ahad Lassililahirrahmanirrahim Lallahu ahad Allahu samad Lam yarid Walam yulad Walam yakul lahuku Kufwan ahad Allahu akbar La ilaha illa Allah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'uzubi rabbil falak Min syarri makhalak Wa min syarri ghazikin iza waqab Wa min syarri nafasad Bil uqad Wa min syarri hasidin iza khasad Allah akbar La ilaha illa Allah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'uzubi rabbil nas Malik innaas Izaak innaas Min syarri alwaswasil khunnaas Al-lazi wasmisu Fii sudur innaas Min ala jinnati walnaas Allah akbar La ilaha illa Allah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Zalika alkitabu la rayba Fihe udalli muttaqin Al-lazina yuminun Bilgaybi wa yukimun Assalata wa mima razaqna Hum yunfithun Wa al-lazina yuminun Bima unzile ilayka Wama unzile min qablik Wabil akhiratihum yukidun Aulahik ala hudan min rabibim Waulahikahum Al-lazina yuminun Wa ilahukum ilahu wahidun La ilaha illa Hoa rahman urrahim Allah la ilaha illa Hoa al-hayyul qayyum La t'akudu sina tuhu Wa la nuhum Lahu ma fi samawati Wa ma fi al-ar Man za'l-lazina yasfaw Indahu illa bi-azni Ya'lamu ma bayn adihim Wa ma ghalpahum Wa la yuhituna bi-shay'in Min alimhi illa bima sa'ah Wasi'a kursi'u Samawati wal-ar Wa la yahu Tuhuhu ma Wa huwa Al-Azim Lillahi ma fi samawati Wa ma fi al-ar Wa in tubnu ma fi Anfusikum Au tughfoo Yuhasibukum Bi-hilah Fayafeiru Liman yashah Wa yuhanzibu Man yashah Wallahu Ala Kulli shay'in Qadir Aaman rasul Bima unzila ilayhi Min rabbi Wa almu'minun Kullun Aaman Bilahi wa malayikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi La Kubariku Bayna Ahad Min Rusulihi Wa Kalu Samihna Wa Atahna Kufranaka Rabbana Wa Ilay Kal La Yuhalib Allah Napsan Ila Usaha Laha Kusabat Kusabat Wa Kusabat Rabbana La Tuh Isna Innesina Ou Afqana Rabbana Wa selamat menikmati 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 amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kita masih dalam rangka protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, sedikit komunikasi. Dan tolong maskernya jangan sampai dilepas dari mulai acara hingga akhir nanti. Abang Po, silakan memfoto, mengambil gambar acara kita, tapi jangan diposting dulu. Silakan boleh. Ini tiada kata, tiada ungkapan yang begitu agung, selain kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara pelantikan PORKABI masa bakti 2001-2006 dan peringatan milan PORKABI yang ke-20. Terima kasih. Silakan ditutup pintunya, kita mau mulai acara. Pak, pengurus yang mau dilantik lagi, silakan untuk menepati korsi yang warna hitam. Selamat datang, Kiai Ji Saadih Al-Batawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, punana lanjut. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Ketua MPT DPP PORKABI beserta jajaran, ada Bapak Majen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SM. Tuh, nih punana, kalau kita ingat Bang Nahrawi Ramli mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan. Kenapa? Beliau ini kagak berhenti-berhentinya, bahasa orang Betawi ini mikirin Betawi. Makanya Masya Allah kita girang banget, beliau masih mau datang ke acara kita. Tepuk tangan yang meriah buat Bang Haji Nahrawi Ramli. Lanjut punana. Kepada yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum FORKABI beserta jajaran, Bapak Haji Muhammad Isan SE. Selamat datang kepada yang terhormat, kami ucapkan dan kepada yang terhormat, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Dr. Randes Nugroho MSI. Selamat datang kami ucapkan kepada sesepuh Betawi, Majen TNI Purnawirawan, Dr. Honoris Kausa, Ayah Haji Edi Marzuki Nala Praya. Beliau usianya sekarang baru 17 tahun ya? 17 tahun. 17 kali ganti KTP gitu. Masih mau sehat. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Budayaan Betawi, Ngkong Haji Ridwan Saidi. Bapak Ridwan Saidi, makasih Bapak Ridwan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Ketua Umum BAMUS Betawi 1982. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat kepada Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, Bapak Haji Beki Mardani. Selamat datang yang terhormat kepada Rektor Ista Al-Kamal Jakarta, Dr. Dede Rukmayadi MSI. Selamat datang kami ucapkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPK Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Bapak Haji Imron Yunus. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Bapak Nurdin Halid, Ketua Dekopin Nasional. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Masyarakat Sulawesi Selatan Jakarta, Daeng Jamal. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Ketua Masyarakat Tionghoa, Ibu Susi Yanti. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Ketua DPD Forkabi. Yang pertama, Jakarta Selatan, Bapak Haji Mustafa Murtado, SE. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD Forkabi Jakarta Timur, Bapak Haji Juanda H.M. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD Forkabi Jakarta Barat, Bapak Haji Nur Samsu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD Forkabi Jakarta Pusat, Bapak Komarul Zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD Forkabi Kota Kabupaten Bogor, Bapak Mulia Di Yusuf. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Ketua DPD Forkabi Kota Depok, Bapak Ajaji Aziz Esha. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Ketua DPD Forkabi Kota Kabupaten Tanggerang, Dr. Haji Tabrani MPD. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Ketua DPD Forkabi Kota Bekasi, Bapak Muhammad Suprapto Ahmad. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Sri Kandi Forkabi, diantaranya ada Ibu Dara Aryeti dan kawan-kawan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin tamu yang terhormat, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pembawa acara. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti acara di pelantikan pengurus DPD Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi Forkabi Masa Bakti 2021-2026. Sekaligus, peringatan milat Forkabi ke-20. Iya, tentunya tidak ada kata, tidak ada ungkapan yang begitu indah dan agung, selain kita menjatuhkan puja dan puji serta syukur. Kerat Allah SWT, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk di tempat ini. Dalam rangka yang pertama kita niatuin silaturahim, karena kata orang Betawi silaturahim jangan cuma lebaran kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kayak miskin bukan ukuran yang perlu kita jalin persaudaraan. Buah pinang berbola-bola, buah sukun berduri-duri, susah senang itu hal biasa, hidup rukun yang kita cari. Masya Allah. Abang pon cangcingnya babeh, kalau ada bunga yang merekah, pastilah bunga dari hulu. Kalau acara mau berkah, kita buka dan baca fatihah terlebih dahulu. Kita berharap, oleh patah ini Allah menciptakan rindanya kepada kita semua dan Betawi eksis di kampungnya sendiri. Allah hajihiniyah wa ala likul niatin sholiha wa ilahadotin Nabi Al-Fatihah. Amin, terima kasih. Ponana, orang Betawi kan terkenal sama agamisnya Ponana. Betul. Bahkan orang tua kita, kalau yang tradisinya nggak ngomong begini nih, gue nggak pengen anak gue jadi terkenal. Gue nggak pengen anak gue jadi orang hebat. Tapi gue pengen anak gue jadi orang bener. Sehingga kalau gue mati, dia bisa ngirimin pateha. Nah, kalau bahasa kita ini, lampur hidup di malam Jumat, belajar silat, lagi di uji. Kalau hidup lu mau selamat dan tinggal sholat, amin ngaji. Nah, kita ngaji dulu Ponana nih. Tapi mohon maaf ini bang, tadi ada yang lupa kesebut deh. Siap. Ada ketua DPD Forkabi Jakarta Utara. Bapak Haji Aliuddin. Mohon maaf. Mohon maaf bang ya, mohon maaf. Yang hilang Ponana bang, bukan aneh bang. Kalau efek puasa biasanya suka lemot. Ya baik Pak, silakan Bang Aden. Ya, Alhamdulillah pembacaan ayat cuci Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Paruk. Pada beliau, Paliya Tepadol Mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Wa maa arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita saksikan bersama mudah-mudahan Istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang yang selalu dan selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah Selamat datang Ketua FBR Selamat datang diwakili oleh Bang Pajri Baik Abang Po, Ncang, Cing, Nyababeh, kita lanjut ke acara kita Setiap rawai ada buaya, ada buaya, aku sudah hati-hati Setiap daerah punya budaya, sama budaya kudu menghargai Kebaya sutra jahitan mesin, habis dipakai taruh di peti Budaya kita lestariin, kalau bukan kita, siapa lagi Persembahan, sebuah tari selamat datang Silahkan Persembahan, sebuah tari selamat datang 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita tentunya sangat bangga terhadap Indonesia Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Disusul dengan Mars for Kabi Yang akan dipimpin oleh Ibu Hajaliya Hasmawanti Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Marilah kita bersama Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup Terima kasih telah menonton Angkat Terima kasih telah menonton Hidup Bapak Haji Jainudin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi saya menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan ini senior juga ini. Bapak Haji Misan Samsuri, terima kasih Bang. Hari ini kita mengemas sebuah event pelantikan dan milat dengan event budaya dan keagamaan. Sesuatu yang baru kita tampilkan, namun suatu saat akan menjadi langkah bangkitnya budaya Betawi di tanah Jakarta. Ucapan terima kasih bagi semua yang sudah dengan ikhlas membantu hingga terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Terutama adalah saudara-saudara saya di tingkatan DPRT sampai ke tingkatan pengurus pusat yang sudah dengan ikhlas membantu kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Yang lain tidak akan saya laporkan karena memang itu terlalu teknis. Namun demikian sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada siapapun yang telah terlibat demi suksesnya acara ini dari awal hingga akhir. Semoga acara ini manfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama keluarga besar Borkabi. Saatnya lah sekarang kita bangkit dan merubah paradigma kita untuk lebih mandiri. Saya rasa itu saja saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah saya minta berdiri tadi. Namun saya hanya berharap tanamkan di jiwa kita bahwa kita Borkabi bukan sekedar di mulut. Tidak ada Borkabi yang lain kecuali di bawah pimpinan Ketua MPT, Bapak Haji Mayor Jenderal Purnawirawan, Nahrawi Ramli SA dan Muhammad Ihsan SA sebagai Ketua Umum. Hari ini kita berdiri di sini untuk menentukan masa depan kita ke depan. Jadi saya berharap satukan tekat kita dan saya yakin suatu saat kita jadi orang-orang pemenang. Demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Ketua Panitia Bang Anwar al-Batawi. Bedug lohor tanda lebaran haji dan empati sama ratanya. Sudah kesohor keprosok betawi Bang Anwar al-Batawi. Kagak ada matinya. Buat tangan buat Bang Anwar al-Batawi. Puan Anak, nah ini acara yang kita tunggu-tunggu Puan Anak ini. Kalau perempuan yang mandubinya ini enak kayaknya Puan Anak. Silahkan Puan Anak. Kita patut berbangga hati kembali nih Bang. Tengah hadir di tengah-tengah kita. Sudah ada di sana Ibu Hajah Neneng Hasana SIPMM. Beliau adalah anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Demokrat. Selamat datang Ibu. Bapak Amat Ruslan, anggota DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PKB. Dan juga ada Bapak Haji Misan Samsuri SE, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat datang Bapak. Dari Partai Demokrat. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbangga. Kita memasuki di mana acara ini yang sangat-sangat kita tunggu. Yaitu prosesi pelantikan. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan SK Pengurus DPP Forkabi Masa Bakti 2021-2026 oleh Sekretaris MPT DPP Forkabi kepada Ibu Hajah Ella Sylvia SHMA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Majlis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 002 Garing MPT Forkabi 3 Romawi Garing 2021 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2021-2026. Dengan rahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmatuhan yang maha esa, Majlis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, memutuskan menetapkan keputusan Majlis Pertimbangan Tinggi DPP Forkabi tentang komposisi dan personalia kepengurusan DPP Forkabi Masa Bakti 2021-2026. Pertama, mengangkat dan menetapkan komposisi dan personalia DPP Forkabi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketiga, masa jabatan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Forkabi adalah lima tahun sejak ditetapkan sampai terselenggaranya MUBES selanjutnya. Keempat, tugas dan kewajiban pengurus DPP Forkabi adalah menyiapkan program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2021 Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Ketua Majen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SE Sekretaris Haja Ella Silvia SHMH ditanda tangani. Lampiran surat keputusan MPT DPP Forkabi nomor 002 SK MPT Forkabi Garing 3 Romawi Garing 2021 Tanggal 28 Maret 2021 Susunan komposisi dan personalia Forum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2021-2026 Kepada yang akan saya sebutkan namanya harap dapat maju ke panggung Badan Pengurus Harian Ketua Umum Muhammad Ihsan Esa Wakil Ketua Umum Haji Maah Setiawan SE Wakil Ketua Umum Dr. Randes Haji Sirojudin Arushi MA Wakil Ketua Umum Haji Ismail Jamil SEMM Ketua 1 Pradi Supriyatna Eskom Ketua 2 Haja Neneng Hasana SIP Ketua 3 Haji Saifudin SPD MSIKP Ketua 4 Anwar Sani ST Ketua 5 Herman Muhasim SE Ketua 6 Dara Aryeti Rara SE Ketua 7 Darussalam Esa Sekretaris Jenderal Haji Anwar Albatawi Esa Sekretaris 1 Junaidi STMSI Sekretaris 2 Syah Maulamanaf Esha Sekretaris 3 Rusdian Esha MKN Sekretaris 4 Gilang Rahadian Mase Sekretaris 5 Intan Rionita Latif Esos Sekretaris 6 Haji Abdur Rojak SE Sekretaris 7 Haji Iswadi SE Bendahara Umum Haji Hamzah Esha Emhum Bendahara 1 Yahman Setiawan Bendahara 2 Ahmad Fauzi Bendahara 3 Imran Hasbullah Bendahara 4 Haji Abdi Sugiyarto STSH Bendahara 5 Haji Rustam Effendi SPDMM Bendahara 6 Haji Sakur Bendahara 7 Haji Ade Sukmana SEAK Departemen-departemen 1 Departemen Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Ketua Mohamad Farhan Sekretaris Adi Supriyadi Anggota Tapif Hartawan MC Bagas Mulyanto Hudai Abdul Marwan Afif Amrullah Saimina Andi Kohang Sari Kusuma 2 Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM Ketua Ferry SPD MPD Sekretaris Subhan Ansori Anggota Ahmad Fauzi Amsar Iman Homaidi Departemen Kam Trantip Ketua Bakti Dewanto SHMH Sekretaris Ahmad Abdullah SH Anggota Ansori Najib Rudiansyah Mahyudin Zulkarnain Anhar M. Hairul Dede Saripudin I.I. Solihat M. Ilhamudin Afatullah Ahyad dan Zainal Departemen Kesatuan Bangsa Ketua Irfan Sekretaris Rahmin HN Anggota Muhammad Iqbal Farhan Arsyad Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Ketua Kurnia Ahyad SH Sekretaris Hari Kurniawan SHMH Anggota Ahmad Balia SHMH Merianto SH Leksido Hakim SHMH Andri Purnama SH Departemen Politik dan Hubungan Antar Lembaga Ketua Subur ST Sekretaris Muhammad Ageng Anggota Haji Adi Putra Syahbani Abdul Aziz Deden Emeriko Ridho Perkasa Departemen Kesejahteraan Masyarakat Ketua Fuad Afif SE MBA Sekretaris M. Samsul Bahri Anggota Sarif Hidayatullah Jalaluddin Adnan Arif Aditya Boy Departemen Pemberdayaan Perempuan Ketua Ketua Haji Hazliya Hasmawati ST Sekretaris Mawardah S.A.G. Imanda Sukmawati Dia Indah Fajriyah Yanti Fatimah Departemen Pembinaan dan Pengembangan Usaha UMKM dan Kooperasi Ketua Nur Cahya Abdullah Sekretaris Firman Anggota Unang Budiman S.A.H. Abdul Latif SKMMM Ilham Boy Departemen Tenaga Kerja Ketua Diki Muhashim S.A. Syahrial Syarif Darmawan Sopyan Hadi Departemen Pemuda dan Olahraga Ketua Fajar Pratama Yuda Sekretaris Saiful Ramdon S.I. Phil MSI Anggota Rizal Darmawan S.T. Prio Pamungkas Kustiadi M.A.P. Robi Firlana S.K.M. Nur Hasan Muhammad Masarroh Asnawi Faisar Rahman Fajar Hutomo S.T. Departemen Humas dan Publikasi Ketua Ferdian Syah B.S. Sekretaris Darwis Anggota D.D. Padli Eskom Jeffrey Mushab Yusmaulana Rofik Kipai Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Ketua Robi Indra Esos SVD Sekretaris Fiansyah Anggota Suhanda Bajuri Indra Komarudin Suheng Taulina Dr. Andes Legino SPD MPD Departemen Lingkungan Hidup Ketua Insinyur Abdullah Sekretaris Didi Mawardi SH Anggota Tomi Rahmat Setiawan SH Asnawi Edi Trisno Rusdi Indra Jasdar Departemen Sosial dan Agama Ketua Islahul Ihsan Sekretaris Mahfuz Nur Esos MAMSI Anggota Holid Soheh Sarjana Hukum Islam Fadli Akbar Sani Aden Rahman Subhan Ansari Akmil Faisal Demikian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2021 Majlis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Ketua Majen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli Sekretaris Haja Ella Silvia SHMH ditanda tangani Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Pembacaan Janjiri dan Ikrar Setia oleh Ketua MPT DPP Forkabi Majen TNI Purnawirawan Bapak Haji Nahrawi Ramli SA Saudara-saudaraku Sebelum saya ambil sumpah Ikuti kata-kata saya Atas nama Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah Dengan sungguh-sungguh Akan melaksanakan tugas Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti Masa Bakti 2021-2026 Dengan penuh tanggung jawab Taat dan patuh Dengan peraturan organisasi Forkabi Dengan peraturan organisasi Forkabi Bagi seluruh anggota Forkabi Agar menikuti kata-kata saya Ikar Forkabi Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dan dengan penuh kesadaran diri Sebagai Putra Betawi Yang tergabung dalam Forum Komunikasi Anak Betawi Maka Dengan ini saya berjanji Satu Berbakti kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dengan menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Dua Berbakti kepada Nusa dan Bangsa Dengan menjunjung tinggi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga Menjalankan semua tugas dan kewajiban Sebagai pengurus Forkabi Dengan sepenuh hati Dan semangat juang yang tinggi Demi tercapainya Tujuan Forkabi Empat Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Dan peraturan organisasi Forkabi lainnya Dengan sekuat tenaga Jujur Adil Dan bijaksana Serta Setia pada cita-cita Forkabi Lima Senantiasa mengabdi Dan memperjuangkan dengan sekuat tenaga Segala aspirasi masyarakat Betawi Dan masyarakat Ibu Kota Jakarta pada umumnya Serta masyarakat Indonesia pada keseluruhannya Tanpa melihat status dan kedudukannya Enam Berusaha dengan sekuat tenaga Untuk menjaga nama baik Dan citra Forkabi Dalam setiap gerak dan langkah Selanjutnya Penyerahan pataka dari Ketua MPT DPP Forkabi Kepada Ketua Umum DPP Forkabi Penandatanganan Terima kasih. 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 Dan Alhamdulillah sudah dua angkatan, jadi sudah 24 orang S1 yang sudah bekerja dan dibimbing oleh Al-Kamal. Demikian juga di Asif Asafiyah juga ada 14 orang setiap tahun 4KB gratis. Hadir bersama kita Kota Umum Bamos Betawi 1982, Haji Oding. Kemudian Ketua Masyarakat Sulawesi Selatan, Daeng Jamal. Perlu diketahui saudara-saudaraku, Bang Ihsan ini ketua forum pembauran, kebangsaan di Jakarta Barat. Jadi di DKI ini ada satu organisasi yang bernama Forum Pembauran Kebangsaan yang diketuai oleh Pak Jamaksari. Jadi bagaimana kita bisa bergaul bersama, berbaur bersama. Yaitu Pak Ihsan, Bang Ihsan adalah Ketua Jakarta Barat. Ketua Masyarakat Tionghoa, Ibu Susianti. Hadir? Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, Haji Beki Mardani. Ini Ketua LKB, saya juga di LKB. Jadi saya diperintah sama beliau juga. Hadir bersama kita, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Bapak Haji Santoso SH, anggota DPR RI Komisi 3 untuk urusan hukum. Dan hadir pula di sini, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Haji Misan Samsuri. Anggota DPRD yang lain, Tadi ada Haji Haneneng. Kemudian dari PDIP, Saudara Sutino. Ngetino, terima kasih. Tepuk tangan buat saudara kita, Pak Ngetino. Kemudian ada lagi, yang juga harus kita ingat selalu, Bank BIM Bung Nyamin. Mana BIM? Nah ini keturunan dari Bung Nyamin. Kalau dengar lagunya kita mesti ingat, Kompor Meleduk. Betul? Kemudian dari PKB. Pak 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 Saya rasa udah semua Ada yang belum disebut? Angkat tangan Ntar saya dosa nih Eh Kesbang Pol DKI Bang Maksani Pak Bambang, oh iya terima kasih Pak Bambang Salam buat Pak Tovan Pak Gub ya Eh satu lagi Malis Maaf Kiai Saidi Albatawi Terima kasih, terima kasih atas kehadirannya Minta doa terus buat Forkabi Ya baik Saya rasa udah semua Eh Sekali lagi Buat Saudara-saudaraku Anggota Dan pengurus Forkabi Yang saya cintai dan saya banggakan Hidup 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 Kita jaga Kita jaga Kita jaga Kita jaga NKRI 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 Insya Insya Tepuk tangan Buat kita Kalian Kita Sampaikan syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Puji Tuhan Bahwa Bahwa Sore ini Kepada kita Diberikan nikmat Silaturahmi Bertatap muka Ketemu Dengan harapan Silaturahmi ini Akan Dicatat Sebagai Ibadah Dan mendapat Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau soal pelantikan Itu hanya Sabab Saja Untuk kita Bersilaturahim Tapi yang penting Adalah Bersilaturahim Sekali lagi Mari kita Bersyukur Yang kedua Ijinkan saya Memperkenalkan Anggota Majlis Pertimbangan Tinggi Yang Hanya Sembilan Orang Yang Pertama Tadi Sekretaris Hajah Elak Anggota Ini Hajah Elak Sekretaris Anggota DPR D Provinsi Banten Yang Periode Kedua Kali Ketiga Ketiga Kali Jadi Udah Hatam Yang Kedua Adalah Bang Haji Fatahila Mohon berdiri Ini Mantan Pejabat Di DKI Dulunya Depangsiun Yang Ketiga Bang Haji Hamdani Mana Bang Haji Hamdani Itu MPT Yang Keempat Bang Haji Aliuddin Yang Kelima Bang Haji Tommy Ini Lurah Di Tanggerang Selatan Udah Semua Oh Satu Lagi Bang Haji Hermansani Ini Pendiri Forkabi Satu Lagi Bang Haji Jamaksari Ya Sebetulnya Satu Lagi Bang Haji Asmuni Cuman Beliau Lagi Kurang Sehat Minta Doa Mudah-mudahan Diberi Kesembuhan Amin Saya Kenalkan Tadi Karena MPT Adalah Satu Lembaga Di Forkabi Yang Cukup Strategis Karena Menentukan Arah Perjuangan Forkabi Kedepan Kemudian Mengangkat Atau Mengangkat Ketua Umum Serta Mengawasi Jalannya Pelaksanaan Organisasi Itulah Tugas Majlis Pertimbangan Tinggi Forkabi Bapak-bapak Dan Ibu Sekalian Hari Ini Kita Menyaksikan Pelantikan Ini Adalah Ujung Dari Sebuah Proses Karena Ketika Ada Musyawarah Besar Dan Itu Berjalan Dan Hari Ini Final Kita Sudah Tentukan Ketua Umum Dan Mengangkat Pengurus Untuk Itu Mari Kita Sampaikan Selamat Bang Isan Selamat Mabruk Dan Seluruh Pengurus Saya Mantan Ketua Umum Jadi Saya Tahu Manis Apa Asamnya Apa Garamnya Jadi Ketua Umum Oleh Oleh Karena Itu Saya Sampaikan Selamat Karena Dengan Menjadi Ketua Umum Dan Menjadi Pengurus Harkat Pribadi Terangkat Udah Bisa Pakai Kartu Nama Sekarang Ketua Um Porkabi Ketua Umum Isan Udah Bisa Perkenalan Jadi Udah Oleh Karena Itu Cukup Bangga Nah Hanya Kebanggaan Ini Harus Diikuti Dengan Tanggung Jawab Dengan Tanggung Jawab Tahapannya Tiga Yang Pertama Adalah Sense Of Belonging Rasa Memiliki Bahwa Porkabi Ini Adalah Milik Kita Oleh Karena Itu Setelah Porkabi Ini Milik Kita Naik Lagi Kepada Sense Of Pruth Bangga Kita Bangga Jadi Anggota Porkabi Tapi Yang Terakhir Sense Of Responsibility Rasa Tanggung Jawab Jadi Tanggung Jawab Saudara-saudaraku Yang Tadi Dilantik Dan Seluruh Anggota Porkabi Adalah Untuk Menjalankan Organisasi Saya Hanya Mengingatkan Yel Tadi Yang Pertama Hidup Jadi Hidup Hidupkanlah Porkabi Jangan Hidup Dari Porkabi Tepuk Tangan Dengar Itu Jangan Hidup Dari Porkabi Tapi Hidup Hidupkanlah Porkabi Jangan Cuma Gelantungan Aja Porkabi Jutuh Dorong Porkabi Ini Supaya Kuat Ini Malah Gelantungan Bisa Porkab Nyerubuh Nanti Kalau Gelantungan Betul Hidup Porkabi Kita Jaga Betawi Jaga Bersama Kodam Bersama Polda Bersama Satpol PP Keamanannya Dan sebagainya Ikut Serta Dari Aspek Politiknya Juga Demikian Dari Aspek Ekonomi Dan lain Sebagainya Bersama Sama Dijaga Dan Jagalah Budaya Betawi Agar Tetap Hidup Jangan Sampai Terlupakan Budaya Betawi Bukan Hanya Untuk Dilestarikan Akan Tetapi Juga Untuk Dikembangkan Makanya Kita Harus Bekerjasama Dengan Stakeholder Lain Dengan Teman-teman Lain Seperti LKB Dan Yang Terakhir NKRI Pasti Republik Indonesia Kalau Tidak Ada Jakarta Tidak Akan Jadi Republik Indonesia Betul Sumpah Pemuda Kumpul Semua Orang Muda Di Jakarta Proklamasi Kemerdekaan Di Jakarta Jadi Ini Faktor Sejarah Jadi Orang Orang Tua Kita Waktu Itu Pengen Republik Ini Ada Dan Tujuannya Masyarakat Adil Dan Makmur Jadi Alangkah Naif Kalau Anak Muda Betawi Malah Tidak Menjaga NKRI Maka Harus Kita Jaga NKRI Ini Agar Supaya Tetap Utuh Kalau Ada Yang Lain Mau Keluar Dari NKRI Maka Forkabi Tidak Boleh Tinggal Diam Betul Tepuk Tangan Buat Kita Sekalian Jadi Itulah Semboyannya Saya Ingatkan Kepada Pengurus Hanya Itu Tiga Hidup Hidupkanlah Forkabi Jangan Hidup dari Forkabi Jaga Ketenangan Kedamaian Keamanan Jakarta Dan Sekitarnya Jaga Lestarikan Budaya Dan Kembangkan Budaya Betawi Baru Yang Ketiga NKRI Pasti Harus Satu Dalam Bingkai Kebinekaan Di Indonesia Ini Dan Yang Terakhir Saya Rasa Sekali Lagi Harus Solid Harus Bersatu Kalau Misalnya Kondisi Sekarang Masih Ada Yang Berserahkan Saya Harap Ketua Umum Dan Semua Pengurus Tarik Lagi Jadikan Satu Agar Supaya Kuat Kalau Tidak Solid Kita Tidak Bisa Berjuang Maka Sekali lagi Harus Solid Dan Harus Bermartabat Jangan Jangan Hinakan Diri Sendiri Dengan Tindakan Yang Tidak Terpuji Betul Agar Supaya Bermartabat Jangan Lakukan Sesuatu Yang Menghinakan Diri Sendiri Saya Rasa Itu Saja Selaku Ketua MPT Mudah-mudahan Bisa Jadi Bekal Bagi Ketua Umum Dan Seluruh Pengurus Untuk Melaksanakan Organisasi Ini Dan Mencapai Tujuannya Demikian Kurang Lebihnya Minta Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Om Santi 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 Om Hidup Sebelah sana Gagu ya Gak Tereak Hidup Kita Jaga NKRI Insya Allah Iya Hadirin Hadirot Abang Poncang Cing Nyababe Demikian Rawi Ramli Kita Tahu Siapa Beliau Adanya Porkabi Adanya Beliau Perjuangan Beliau Pergolbanan Beliau Buat Porkabi Bukan Cuma Untuk Porkabi Doang Tapi Untuk Betawi Pada Umnya Luar Biasa Kita Bangga Punya Orang Tua Yang Namanya Bang Narawi Ramli Kita Bangga Banget Makanya Memudah Allah Kasih Panjang Umur Rezekinya Makin Banyak Dan Tetap Mikirin Betawi Insya Allah Sampai Akhir Hayat Nanti Beliau Selalu Mikirin Betawi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Makasih Baik 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 Abang Pong Cancing Nabi Belum Abdul Acara Kita Kalau Belum Kita Dengerin Suara Yang Adem Adem Dari Orang Tua Kita Yang Masya Allah Umurnya Kalau Saya Enggak Hilap Sudah 90 Tahun Mbak Bih Haji Edi Nalapraya Silahkan Bih Iya Kita Lihat Mbak Bih Haji Edi Nalapraya Umur Beliau Udah 90 Tahun Tapi Kalau Diundang Amin Ormas Betawir Kalau Beliau Sehat Ini Benar-benar Bukti Beliau Begitu Sayang Begitu Peduli Amin Betawi Iya Kita Lihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rubil Alamin Wassalatu Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Waala Ali Wasabi Ajma'in Amabad Yang saya Hormati Bang Nahrawi Bang Iksan Dan seluruh Pengurus DPP Forkabi Yang saja Baru Dilantik Para Para Tamu Undangan Yang hadir Sekalian Saya Sebagai Pendiri Bangus Betawi Pada Tahun 1982 Dan Sekarang Saya Ditunjuk Sebagai Ketua Majlis Adat Bangus Betawi 1982 Hadir Hadir Disini Ketua Umum Pak Uding Ada Pak Kiai Wakil Ketua Majlis Adat Soalnya Ditutup Gue Nggak Lihat Yang saya Ingin Pesankan Kepada Pengurus Forkabi Pada Tahun 1982 Hanya Ada 15 Sampai 20 Organisasi Termasuk Majlis Taklim Alhamdulillah Sekarang Sudah Berkembang Organisasi Lebih Dari 100 Tapi Organisasi Yang Terbesar Dari Bangus Betawi Adalah Pertama Forkabi Dan FBR Tadi Disingkung Juga Oleh Bang Nah Rowi Mengapa Kota Jakarta Ditunjuk Oleh Bung Karno Sebagai Ibu Kota Karena Cici Orang Betawi Itu Pertama Agamis Kedua Toleransi Siapapun Yang Datang Dari Suku Lain Ke Jakarta Kita Terima Dengan Baik Asal Tidak Mengganggu Adab Orang Betawi Toleransi Dan Untuk itu Saya harapkan Dengan Organisasi Forkabi Yang baru Dilantik Ini Agar Ada Manfaatnya Untuk Masalah Betawi Saya Saya Yakin Di Organisasi Betawi Ini Ada Juga Yang Berpencah Silat Ada Ada Betawi 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 Akan Melasakan Jerih Payah Anda Dalam Mengabdi Kepada Nusa Bangsa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Tambahan Sedikit Sengaja Ini Diluar Doakan Saya Insyaallah Pada Tanggal 6 Bulan 6 Tahun Ini Saya Akan Berumur 90 Tahun Doain Biar Sampai Tengah Nama Saya Hidup Amin Karena Menurut Pak Kiai Ada Dalam Hadis Kutsi Manusia Yang Sudah Berumur 90 Tahun Akan Dihapus Dosa Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Amin Mudah Mudahan Itu Jatuh Kepada Saya Amin Amin Allahuakbar Demikian Suasana Ngademin Dari Tokoh Kita Abang Jendral Edina Lepraya Buat Kita Semua Mudah-mudahan Kita Doain Biar Beliau Panjang Umur Bukan Cuma Sampai Tanggal 6 Bulan 6 Sampai Tanggal 6 Bulan 6 Tahun Lama Lagi Insyaallah Beliau Masih Bisa Hadir Masih Memberikan Suasana Hangat Buat Keluarga Betawi Pada Umumnya Puan Nana Iya Biar Dulu Ini Kita Masih Lihat B.B.E.D. Masih Bisa Jalan Yang Enggak Mau Dituntun Masyaallah Di Usia Yang 90 Tahun Dua Bulan Lagi Kedepan Ini Ada Pemberian Cinderamata Puan Nana Silahkan Puan Nana Hari Ini Kita Akan Memanggil Ada Beberapa Nama Yang Menerima Pemberian Cinderamata Dari Peringatan Milat Farukabi Di hari Ini Ke 20 Dan Juga Orang-orang Yang Tentunya Sudah Sangat Berjasa Untuk Betawi Siapa Pernama Silahkan Saya Akan Panggilkan Beberapa Nama Ada Sepuluh Bang Aden Satu Diantaranya Dari Perwakilan Dari Pemprov DKI Jakarta Mewakili Kes Bankpol Provinsi DKI Jakarta Kepada Pak Bambang Silahkan Maju Kedepan Yang Kedua Penerimanya Adalah Perwakilan Dari Polda Metro Jaya Perwakilan Ibu Sri Yang Ketiga Mewakili Penerima Cinderamata Dari Forkabi Pangdam Jaya Pangdam Mewakili Silahkan Pak Yang Keempat Dari Kemendagri Direktur Omas Ada Bapak Dokter Andes Nugroho Silahkan Pak Silahkan Dan Juga Cinderamata Akan Diberikan Kepada Ketua Umum LKB Lembaga Kebudaya Betawi Iya Tadi Tarian Tadi Merupakan Sumbang Si Dari LKB Binaan Dari Bang Bik Luar Biasa Dan Penerima Cinderamata Selanjutnya Rektor Ista Alkamal Jakarta Bapak Dokter Dede Rukmaya Di MSI Selanjutnya Ketua Masyarakat Sulawesi Selatan Jakarta Bang Daeng Jamal Saya kena belia Udah lama Bang Daeng Jamal Ayo Bang Daeng Selanjutnya Penerima Cinderamata Kepada Ketua Masyarakat Tionghoa Ibu Susi Yanti Silahkan Bu Terus ada lagi Ada bang Siapa Penerima Cinderamata Selanjutnya Ketua BAMUS Betawi 1982 Kepada Bapak Haji Jainuddin MHSE Silahkan Bang Haji Jainuddin Naik ke atas Bang Jainuddin Penerima Cinderamata Forkabi Selanjutnya Yang terakhir Bapak Haji Nurdin Halid Ketua Dekopin Nasional Silahkan Oh iya Bidang lanjut Silahkan Oke Mohon berkenan Bang Haji Nahrawi Lami Didampingin Ketua Purka Bang Isan Bang Anwar Bang Haji Hamzah Bang Haji Hamzah Bang Haji Hamzah Silahkan Dampingin Bang Nahrawi Bang Anwar Iya Hadirin yang berbahagia dan kita saksikan bersama-sama ini merupakan bentuk apresiasi juga ucapan terima kasih dari Forkabi kepada Tokoh-tokoh yang diantaranya sudah memberikan support dan perhatiannya juga kontribusinya kepada Forkabi Bersama Ya mohon izin untuk foto, untuk tim dokumentasi dan penerima cindera mata juga Bapak Ketua MPT DPP Forkabi mohon untuk foto bersama para penerima cindera mata dan tentunya KSB Ketua Umum Sekjen Bendahara Umum diperkenankan untuk foto bersama para penerima cindera mata Iya silahkan foto bersama Ini ini yang megang Bapak Ibu silahkan turun tapi Ketua MPT Babi Nari jangan turun dulu Ketua MPT Babi Nari jangan turun dulu ada penghargaan khusus Pemberian santunan yatim piatu Iya pembagian khusus Iya yang lain Bapak Ibu silahkan turun Iya makasih sama-sama Iya pemberian santunan kepada yatim piatu silahkan naik ke atas santunan yatim piatu dibawa ke atas Untuk anak yatim piatu silahkan naik ke atas Bang Haji Oding makasih Kepada penerima cindera mata itu kenangan dari kami bahwa kami Forkabi selalu ingin bekerjasama Kepada teman-teman yang tadi menerima cindera mata dan mudah-mudahan cindera mata itu selalu melekat di hati teman-teman dan selalu ingin bekerjasama dengan Forkabi tentunya Oke kemudian Bapak Ibu Pembagian Untuk anak yatim Ya hadirin yang kami banggakan Kita akan Menyaksikan prosesi santunan Anak-anak yatim piatu Juga adik-adik kita semua Dimana tentunya di hari yang berbahagia ini Di peringatan milat Forkabi yang ke-20 Kita berbagi kasih Peduli kepada anak-anak yatim Agar senantiasa mereka merasakan Betapa Bahagianya mereka berada di tengah-tengah Di Ya mohon kerjasamanya kepada para panitia untuk Membawa 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 kenang-kenangan atau hadiah yang diberikan kepada adik-adik yatim piatu Dan kita Terima kasih Kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Setelah acara santunan Karena masih ada lagi Prosesi acara penutup Sebelum kita memasuki Waktu berbuka puasa Bagi umat muslim yang merayakan Ya setelah santunan Silahkan foto dulu Bang Anwar, Bang Haji Hamzah, Mbak Benahrawi, Bang Isan dengan anak yatim piatu Silahkan Ya Ya Kami mohon kerjasamanya kepada hadirin yang masih berada di ruangan untuk kembali ke tempat Karena masih ada prosesi satu lagi Bang Ya acara kutum Sebelum berbuka puasa Karena ini waktu masih jam 5.37 Masih ada waktu kurang lebih 17 menitan ya 17 menit Iya Baik Ya sudah ya adik-adik silahkan kembali ke tempat Mohon dibantu kepada Satgas Baik Sebelumnya Setelah tadi kita memberikan kenangan kepada tokoh-tokoh Yang kita anggap memang senantiasa selama ini mendukung kita Namun bukan berarti kami mengecilkan yang lain Dalam kesempatan nanti kami akan memberikan hal yang sama Hari ini Forkabi sadar sekali Bahwa keberadaan kita selama ini Atas dukungan dan bimbingan Seorang Ketua MPT Dan seorang Betawi yang sangat konsen terhadap Betawi Yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SE Hari ini kami ada sedikit kenangan walaupun tidak berharga Namun semoga ini menjadi sebuah nilai Di event ini Atas apa yang sudah beliau buat untuk kita semua Terima kasih Buat Mbak Benara Nama kecil beliau Semoga pemberian ini Akan terus Mengingat kepada kita semua Yaitu Warga dan keluarga besar Forkabi Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Sebelum kita memasuki Kultum Sebelum Ya sebelum Kultum Ada penampilan pencak silat yang akan kita tampilkan Sebagai prosesi penutup Mohon kerjasamanya untuk hadirin Kembali menempati duduk Kita akan lanjutkan acara Karena kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh yang masih ada di ruangan Kita akan selesaikan tuntaskan acara pada hari ini Masih ada prosesi acara yang akan kita tampilkan kembali Yaitu penampilan pencak silat sebelum adanya Kultum Baik mohon kerjasamanya kepada hadirin Untuk menempati kursi kembali Dan kembali kepada tempatnya semula Kita akan lanjutkan Kami akan tetap mulai Satgas tolong dibantu Kita sedikit lagi memasuki Waktu berbuka Kita akan masih ada penampilan kembali Selanjutnya hadirin yang berbahagia Beri tepuk tangan yang meriah Inilah penampilan atrasi pencak silat Persembahan Astrabi Gita Beksi Merah Delima Indonesia Persembahan Astrabi Korwil Jakarta Selatan Dia setelah membintangi sinetron Emak Gue Jaguan Produksi di MNCTV Setiap hari Sabtu jam 5 sore Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penampilan selanjutnya PPS Congkok Astrabi Korwil Jakarta Barat Dipimpin oleh Bakhtiar Jaman PPS Congkok Pernah membuat prestasi Mencap prestasi dari PPS Congkok Nasional Kalimantan Nasional Kalimantan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Inilah Terima kasih telah menonton Tipu daya setan Yang telah menonton Terima kasih telah menonton Berikan di tempat ini Semoga Saya baru muncul Gimana Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.